Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan diskusi kita kemarin Mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter 244 Dengan mengangkat sebuah tema tentang pengkhianatan bagian pertama Jika pada video kemarin kita sudah membahas mengenai hal yang ringan Tentang hubungan paralel atau pengulangan cerita yang sama Antara chapter 244 dengan spesial chapter volume ke-6 Atau tepatnya antara pertarungan pertama geng Toman melawan geng Black Dragons generasi ke-9 Nah, kali ini kami akan membahas hal yang lumayan berat Tentang hubungan paralel lainnya dari chapter 244 Yaitu dengan Ark Tenjiku Oji-san gak akan bicara banyak ya mengenai hal ini Intinya, kami yakin jika dalam hal ini kita semua sepaham Bahwa memang pertarungan antara geng Tokyo Revengers melawan geng Kanto Manji Sangat mirip sekali dengan pertempuran geng Toman generasi pertama Melawan geng Yokohama Tenjiku Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan tersebut Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dengan pembahasan yang pertama Yaitu jawaban dari banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komentar Di antaranya adalah sebagai berikut Bang, emang Inui jahat? Bang, emang iya Inui dan Hanma bekerja sama? Jawaban sederhananya Inui bukanlah orang yang seperti itu Walaupun dia pendiam dan sangat misterius Namun bukan berarti dia mempunyai niat jahat di belakangnya kepada Takemichi Di antara semua karakter lain yang ada di manga ini Inui merupakan salah satu sahabat yang bersedia membantu Takemichi dengan tulus Lagi pula, jika memang Inui ternyata musuh utama dalam manga Bakuantam ini Kokonoi sudah pasti akan tahu Dan sudah pasti Kokolah orang pertama yang akan menghentikan serta mengalahkan Inui Mau bagaimanapun, Koko dan Inui mempunyai hubungan yang spesial Dan mereka saling melindungi satu sama lain Kesimpulannya, Inui bukan pengkhianat Di masa depan sebelumnya, Inui memilih untuk hidup damai Dan tidak terlibat dengan semua urusan di dunia berandalan sama sekali Tidak ada hubungannya karakter pendiam yang ditunjukkan oleh Inui Dengan pengkhianatan yang akan atau sedang terjadi pada manga Bakuantam ini Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua Yaitu hubungan paralel atau pengulangan cerita yang sama dengan Ark Tenjiku Pertama sudah jelas ya Jika pertarungan 50 orang anggota Toman generasi kedua melawan 500 anggota geng Kanto Manji Sangat mirip sekali dengan pertarungan 50 orang anggota Toman generasi pertama Melawan 400 orang anggota geng Yokohama Tenjiku Baik itu melawan Yokohama Tenjiku ataupun melawan Kanto Manji Takemichi sama-sama kalah kuat dan juga kalah jumlah Namun semua hal itu sama sekali tidak membuat Takemichi gentar Kedua pertarungan melawan geng Kanto Manji dan pertarungan melawan geng Yokohama Tenjiku Sama-sama dikendalikan oleh orang lain dibalik semua ini Pada saat melawan Yokohama Tenjiku Kisaki Tetala orang yang menjadi dalang-dalam konflik tersebut Serta menjadi musuh terakhir Takemichi Bukan Izana Kurokawa Begitu pula dengan pertarungan melawan geng Kanto Manji ini Walaupun belum dimunculkan dengan jelas dan kita belum tahu siapa trophy lainnya Atau siapa yang mengendalikan ini semua dari belakang Namun ada satu hal yang pasti Yaitu Mikey bukanlah musuh utama dari Takemichi Menarik banget bukan? Banyak sekali referensi yang diambil dari Aktenjiku Serta banyak sekali kejadian yang sama diulang pada pertempuran terakhir ini Lalu selanjutnya jika memang benar jalan cerita pada pertempuran akhir ini sangat mirip sekali dengan Aktenjiku Maka kami juga yakin kalian pasti sudah tahu bagaimana akhirnya Di Aktenjiku, Mikey akhirnya mampu membuka hati Izana Dan mengalahkan Izana pada pertempuran satu lawan satu Namun di saat akhir tersebut Izana tidak dapat menerima semuanya dan mulai bermain kotor Dia pun tanpa ragu langsung mengeluarkan pistol dari kantongnya Dan menodongkan pistol tersebut kepada Mikey Beruntung Kakucho datang tepat waktu dan mampu menghentikan Izana Di saat yang bersamaan, Kisaki tiba-tiba muncul Lalu mengambil pistol yang dibuang oleh Kakucho Dan langsung menembakkan pistol tersebut ke arah Kakucho Di momen inilah Izana akhirnya mengorbankan dirinya sendiri Dan langsung berlari melindungi Kakucho Akibatnya tiga timah panas pun harus bersarang di tubuhnya Dan akhirnya Izana mati terbunuh dengan bergandengan tangan dengan Kakucho Nah pertanyaan kami Bagaimana jika pada pertempuran penentuan ini Semua hal di atas kembali terjadi Bagaimana jika Izana adalah Mikey Kakucho adalah Takemichi Dan Kisaki adalah Hanma atau Sanzu Di saat Takemichi berhasil membuat Mikey sadar dengan ceramahnya Tiba-tiba saja ada orang misterius yang muncul di belakang mereka Dan langsung menembakkan pistolnya ke arah Takemichi Mikey mencoba melindungi Takemichi Dan akhirnya Mikey pun harus terbunuh secara permanen pada pertempuran kali ini Jika semua hal tersebut terjadi Tentu saja pertempuran ini akan sangat membosankan Oji-san yakin walaupun waktu kembali terulang Pasti jalan cerita dan akhir dari pertempuran ini akan tetap berbeda Lagipula masa depan sudah berubah dengan sangat drastis kali ini Mikey pun sudah tidak mengambil persona Atau kepribadian dari orang-orang yang terbunuh di masa lalu Hal ini dapat kita lihat pada chapter 244 Dimana pada momen ini terlihat Mikey yang tidak merubah penampilannya sama sekali Dia pun tidak memasang tato naga milik Draken di lehernya Hal ini cukup membuktikan jika Mikey yang ada saat ini Sangat jauh berbeda dengan Mikey yang selama ini kita kenal Tidak mungkin Mikey versi Kanto Manji ini bisa disadarkan oleh Takemichi Hanya dengan menggunakan jurus bacot no jutsunya saja Tapi terlepas semua kesamaan tersebut Terdapat pula beberapa perbedaan yang sangat mencolok Yaitu Pada saat melawan Jokohama Tenjiku Takemichi mampu membalikan keadaan dan menang Karena pada puncak pertempuran tersebut Draken dan Mikey akhirnya datang untuk membantu Takemichi Tanpa kehadiran Draken dan Mikey Mustahil Takemichi bisa mengalahkan tiga orang anggota terkuat Yang masih tersisa di dalam geng Tenjiku Yaitu Hanma, Izana, dan juga Kakuchou Sedangkan pada pertempuran terakhir ini Draken sudah tiada Dan Mikey justru menjadi musuh terkuat bagi mereka semua Lantas siapa yang bisa diharapkan untuk datang dan membantu Takemichi Jika kita ingat Hampir di semua manga, anime, ataupun film yang bertemakan berandalan seperti ini Mayoritas semua endingnya selalu berakhir sama Tokoh utama selalu kalah jumlah dan juga kalah kuat Namun pada akhirnya geng-geng lain atau karakter lain selalu datang membantunya Contohnya pada seri Scroll Zero Yaitu pertempuran terakhir antara geng Ji melawan Osen Atau satu melawan seratus Dimana pada pertempuran tersebut Tiba-tiba saja para anggota geng lain disusuran datang secara sukarela untuk membantunya Kemudian White Rascal melawan Dock plus Mikey Warriors Walaupun di atas kertas White Rascal seharusnya tidak mungkin bisa menang Tapi ketika mereka sedang terpojok Pada akhirnya ketua geng Sword lainnya pun datang membantunya Dan akhirnya mereka pun mampu membalikan keadaan Jadi tidak menutup kemungkinan hal yang serupa akan terjadi pada manga Bekuantam ini Oji-san gak akan sebutkan ya siapa saja yang akan datang membantu Takemichi menggantikan Draken dan Mikey Karena kami yakin kalian semua pasti sudah tahu jawabannya Kesimpulan dari video ini adalah Pertama, Inui bukanlah seorang pengkhianat Dan kedua, meskipun ceritanya mirip dengan Artenjiku Kami yakin alur cerita dan endingnya akan sangat jauh berbeda dari apa yang pernah terjadi pada Artenjiku Mau bagaimanapun Ken Wakui sangat sulit sekali ditebak Pasti dia akan kembali membuat plot twist dalam manga ini ke depannya sama seperti sebelumnya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi